Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like dulu Jadi di video kali ini ya guys ya, gue ada sedikit lebih ke tips ya Yang mana ini jatuhnya kayak ke cara curang tapi ini legal Jadi kalian bisa melakukan ini Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin Dengan modal yang seminim mungkin Kebetulan kan lagi ada event Sanrio Dan kita akan manfaatkan event tersebut Dalam hal ini adalah Sanrio Untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin Gimana caranya? Langsung aja kita mulai, let's go Sebelum gue mulai, buat kalian yang lagi cari tempat top up Diamond murah Yang aman dan 100% legal Khususnya untuk menyelesaikan quest dari event Sanrio Karena ada promo ya, kalian bisa langsung ke PP Diamond Linknya di description, langsung aja kalian klik Jadi nanti untuk teorinya, kita akan memanfaatkan pembelian dari yang namanya Wakely Diamond Pass Kemudian kita bisa dapat skin Starlight Dari event Starlight tentu saja Nah, kita juga bisa dapat tiket Yang mana tiket tersebut akan kita eksekusi di dalam event Sanrio Nanti kita lihat keuntungannya sebesar apa Dan modalnya berapa sih? Buat kalian yang mau ikutan, mau cobain Silahkan disimak dulu sampai habis Kalau misalnya tidak worth it, jangan ditiru Tapi kalau misalnya oke dan kalian merasa ini menguntungkan Kalian boleh cobain Jadi ini gue gak maksa kalian mau coba atau tidak Kalian lihat dulu worth it atau tidaknya Jadi langsung aja kita mulai eksekusi dan prakteknya Jadi langsung aja pertama-tama disini gue akan melakukan top up Wakely Diamond Pass Nah, disini gue akan menggunakan sistem yang via ID ya guys ya Ini bisa menjadi lebih murah lagi kalau kalian mau coba yang vlog atau via login Cuman ya, itu kan gak semua orang bisa dan paham Tapi kalau kalian memang paham dan sudah terbiasa Bisa melakukan yang via login Nah, disini tutorial yang akan gue jelaskan adalah Yang secara umum aja Jadi gue ambil yang via ID Supaya lebih mempermudah dan tidak ada resikonya Untuk harga 1 kali pembelian Wakely Diamond Pass Itu sekitaran Rp25.000-Rp26.000 Tapi belinya jangan di in-game Kalau di in-game itu harganya Rp32.000 Sangat mahal Dan disini gue akan prakteknya itu di akun followers gue ya Jadi bukan akun gue Jadi nanti yang seneng itu adalah followers gue Sebagai contoh, disini gue akan top up-nya di PP Diamond Itu 1 kali pembelian harganya sekitar Rp25.000-Rp Nah, ini bisa kalian beli secara 3 kali berturut-turut ya Yang mana nanti modalnya itu berarti sekitar Rp75.000-Rp Ini gue eksekusi dulu ya sebentar Disini gue sudah melakukan pembelian 3 kali Wakely Diamond Pass Gue tadi top up-nya di PP Diamond Dan langsung kita cek ya untuk Wakely Diamond Pass-nya Nah, ini dia Jadi bisa ditimbun via ID Kalau kalian lihat durasinya adalah 20 hari ya Kemudian disini tinggal kita claim aja untuk Diamond-nya Seperti ini Dan untuk timbunannya Berarti 80 x 3 ya guys ya Let's go Nah, disini aja gue udah dapet Diamond di awal Total yang kita dapet itu kan 220 Diamond untuk totalnya ya guys ya Tinggal dikali 3 aja Jadi dengan modal tadi Rp75.000an Itu gue bisa dapet yang namanya Rp660.000 Hanya saja itu dicicil Cuman karena ini gue langsung membeli 3 kali Artinya di awal itu gue langsung dapet yang tadi yang 240 ditambah 20 Berarti langsung dapet 260 diamond di awal Sisanya tinggal login setiap hari sampai 20 hari ke depan Jadi nanti totalnya adalah 660 diamond Dan itu terserah mau kalian simpan atau mau kalian pakai juga boleh Sampai sini modal yang kita keluarkan tetap di angka 75 ribuan ya guys ya Kemudian secara otomatis ini akan menyelesaikan misi quest yang 250 Yang top up 250 sudah tercentang dan artinya sudah bisa kita claim Kalau kalian tanya 1 kali pembelian weekly diamond pass itu menyelesaikan berapa diamond Jawabannya adalah 100 diamond Jadi sebenarnya secara total ini menyelesaikan 300 diamond Tapi karena misi questnya hanya mentok di 250 Tertulisnya 250 Seperti itu ya Kalau mau gampangnya sih kalian bisa lihat di bagian sini aja Nah disana top up 300 diamondnya langsung terselesaikan Ada tulisan 300 per 300 Artinya gue menyelesaikan 300 diamond untuk top upnya Dari sini juga ada 1 tiket Tapi ini sudah ditukar ya Kemudian disini gue mau lanjut informasikan Jadi kan tadi di awal kita dapat sekitar 260 diamond Nah itu bisa kalian belikan starlight Jadi sekalian Hanya saja karena kan kalau misalnya diamond kalian dari 0 itu kan belum cukup Harga starlight itu kan 300 diamond Jadi lebih baik sih Kalian belinya jangan sekarang Kalian tunggu aja beberapa hari sampai cukup 300 diamond Dari weekly diamond pass harian yang kita dapatkan Yang penting disini yang harus kalian perhatikan adalah Untuk questnya ini kan masih ada waktu 3 hari ketika gue record Jadi ini masih cukup banget untuk beli yang namanya starlight Sekaligus menyelesaikan yang gunakan 250 diamond tersebut Ini berlaku kalau diamond kalian mulai dari 0 ya Tapi kalau misalnya sudah cukup 300 diamond Bisa langsung kalian eksekusi hari ini juga Sebagai contoh Disini gue akan langsung beli untuk starlight Tapi kalau misalnya kalian nggak suka dengan skin starlight yang sekarang itu adalah Misintar Ada baiknya kalian beli kartu starlight aja guys Harganya sama sebagai contoh Nah disini Karena ketika kalian melakukan pembelian seperti ini Misalnya kita beli ya Ini jangan langsung digunakan sekarang Kalian pecah tombol OK aja Dia akan masuk ke dalam backpack Dan ini bisa kalian gunakan kapanpun Jadi misalnya mau dipakai bulan depan Atau 2 bulan lagi juga bisa Yang penting kalian sudah punya yang namanya kartu starlight Nah otomatis ketika kita melakukan pembelian starlight Itu akan menyelesaikan ke semua quest dari Ivan Sanrio Makanya gue bilang ini adalah waktu yang tepat Untuk membuat muntun rugi ya guys ya Langsung kita claim Keseluruhan tiketnya Kalau sudah kayak begini Saatnya kita Pesta skin Jadi langsung ke bagian Ivan Sanrio Dengan total tiket 16 Berarti diamondnya Sudah kepake ya guys ya Dari yang weekly diamond pass Yang mana kalau dihitung-hitung Nanti sisa diamond yang kalian Peroleh itu 660 Dikurangin 300 Karena sudah kita pake untuk pembelian starlight Berarti masih ada diamond free Yaitu 360 Diamond yang kalian dapatkan Untuk kalian simpan Makanya gue bilang Ini sangat worth it sekali Let's go 10 kali draw Karena di akun ini Belum punya skin Sanrio Jadi sudah dipastikan Akan mendapatkan skin Sanrio Yang Florin Tapi Berapa skin yang kita dapat Kita hitung ya Satu Dua Ini langsung Florinnya Sanrio Gokil gak tuh guys Modalnya cuma 75 ribu Dapatnya Sebegini banyak cuy Oke kita hitung ya Dapat berapa skin guys Satu Dua Tiga Empat Lima Dapat Lima skin Dari Satu kali Eh sorry Dari yang sepuluh kali draw Tentu saja masih ada sisa tiket ya Oke dari sini sudah Lima skin Kita lanjut Gacha Kita masih punya enam tiket Kita lihat Dapat apa Oke Lanjut Oke Dapat skin lagi guys Dan ini adalah skin Elite ya Enam Berarti enam skin guys Enam skin Lanjut Enam skin Terus Oke lanjut lagi Oke lanjut lagi Dapat skin lagi Tujuh skin ya Dapat skin link Tujuh skin Masih ada satu tiket terakhir Let's go Apakah lapan skin Oke berarti totalnya adalah Tujuh skin Jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya Modalnya 75 ribuan Tapi kalian bisa panen skin Dapat skin Sanrio Dapat diamon Dan juga Dapat kartu Starlet Yang bisa kalian pakai Kapanpun Which is Itu adalah skin Starlet Ini sebuah good deals Yang hanya bisa dilakukan Saat ini saja Mumpung Rode pertama Dari event Sanrio Masih ada 3 hari lagi Ketika di go record Jadi langsung kalian cobain Kalau menurut kalian Ini worth it Thank you udah nonton Dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye